Intro Buat oleh-oleh yang ada ciri khasnya ini Banyak celengan-celengan, ayam jago Jelengan Lumayan, ini ada marakas kecil Eh, enggak bunyi Oh, ini gendang, ini gendang kecil Ini nih Lumayan buat ngamen Kalau Anda mau ngamen, bisa Nah, ini ada mainan tradisional zaman dulu ini Apa sih namanya? Gasing, gasing dari bambu Ini sama, ini Ecek-ecek Apa mau ngamen di lampu merah? Lumayan Ini apa nih? Ini mainan zaman saya waktu SD dulu nih Ini enggak nemu ini di Jakarta ini Eh, Pak Ini mainan ini udah enggak ada di Jakarta Cuma ada di sini Takut nangis, nanti ya Ini dulu kan Anak ini Iya, mau? Apa ya, setulah Boleh Anak saya Istri ya? Istri enggak? Istri, perempuan Ini masih buat Ini apa ya? Nah, yoyo zaman dulu ini Di sini ada mainan yoyo juga ternyata Ya, emang Mainan-mainan tradisional Ini waktu zaman kita SD Ya kan? Anda bisa nemu mainan-mainan seperti ini Oh, ini nadanya diatonik Dure, mi, fa, sol, la, si, du Nah Oh, ini juga ada olintangnya nih Nah Kalau yang ini? Yang ini berapa, Bos? Bro, ini 125 Lucu ya Jelas Lucing lucu Nah Ini ada si cepot juga Udah bagong Cepot Udah wala Ini dijual juga ini ya Wah, ini Ini showroomnya ini Mantap ini Mahal Kita itu harusnya Putri Dalem bisa bikin begini nih Ini enggak sulit kok Ini dari tanah liat Ini Bang Jono masih bisa bikin gini-gini Bu Ini berapa nih harganya nih 175 Udah Mahal Padahal ini Barangnya kecil Tapi nilai seninya tinggi jadi mahal Udah gini aja Oh iya ini ada sepeda Sepeda Mantep-mantep Hasil kerajiran Orang Purwakarta Orang Purwakarta Kalau itu yang dari kawi Yang bebek-bebekan itu berapa? Nah, ini kan tempat buah nih Ini dari apa nih? Dari kayu Nah, berapa ini? 300 Waduh Mahal banget ini Ini dari kayu Kayu mangga kan Diputri Dalem banyak Lucu banget Udah? Udah beli yang buat garuk? Apu ini kapu Ini Suling ini Suling Suka keliling Nah, ini ada nih kayu Ini berapaan? Kumpung enak gak? Harusnya telapak kaki sih Bikin aja Kumpung enak gak?